Saudara-saudara, para mahasiswa, masih di modul yang ke-11, kita masuk ke segmen ke-2. Di segmen yang pertama, sudah saya perkenalkan bagaimana sebuah alat untuk membuat penampang lapisan di bawah dasar perairan bisa melakukan pekerjaannya, mendeteksi benda-benda yang tidak terlihat dari alat perum gemah berfrekuensi yang tinggi. Dengan frekuensi yang jauh lebih rendah, puluhan hingga belasan, maka akustik bisa melakukan penetrasi terhadap medium dan memberikan tanda-tanda kehadiran objek yang bisa dideteksi dari perbedaan impedansinya. Nah, persoalan yang pokok dalam pekerjaan semacam ini adalah penentuan kecepatan suara karena kita tidak bisa secara praktis di lapangan melakukan apa yang bisa kita lakukan di kolom air dengan menyemplungkan sound velocity profiler. Kita tidak tahu berapa kecepatan suara di sedimen yang kita deteksi. Oleh karena itu, penentuan kecepatan suara ini menjadi isu penting karena ini akan menyangkut pada ketepatan pendeteksian benda, terutama jarak vertikalnya terhadap dasar perairan. Jarak dari muka air ke dasar perairan kita bisa tentukan berdasarkan alat perum gemah biasa, tapi ketika kita ingin mendeteksi kira-kira di mana kedudukan benda yang berada di bawah dasar perairan itu berada, maka kita perlu melakukan penetapan kecepatan suara. Ini adalah sebuah contoh ketika kita mengoperasikan sebuah sistem yang digunakan untuk membuat penampang dasar perairan. Yaitu adalah sebuah sumber suara, ini namanya boomer, alatnya seperti namanya boomer. Kemudian di belakang kita memiliki serangkaian apa yang kita sebut sebagai hydrophones. Hydrophones, kalau di darat mungkin microphone. Nah hydrophones inilah yang nanti bertugas untuk menerima gemah, pantulan, ataupun hamburan yang berasal dari sumber suara yang telah berinteraksi dengan dasar perairan atau lapisan-lapisannya yang sudah dikenai suara tersebut. Nah ini kira-kira bentuknya seperti ini, jadi dia ditunda. Di samping atau di belakang kapal survei kita, kemudian dibentangkanlah memanjang ke belakang hydrophones-nya. Nah, jika si sumber suara ini bisa membangkitkan gemah, maaf maksud saya, pulsa suara seperti yang dilakukan oleh sebuah transducer, maka secara bertahap waktu demi waktu, hydrophones ini akan menerima. Sehingga kalau kita bisa menggambarkan, menurut ini garis waktu, ini garis jarak dari sumber suara, sekali lagi ini garis waktu, ini garis jarak, setiap hydrophone akan menerima suara, baik berupa pantulan atau apapun, gemah dalam hal ini di waktu-waktu yang berbeda. Jadi, hydrophone yang paling dekat tentu akan menerima gemah yang terlebih dahulu. Gemah berikutnya akan ditangkap oleh hydrophone yang berada di belakangnya dan seterusnya. Sehingga, gemah-gemah yang warnanya hitam ini, jika ditarik sebuah garis, akan memberikan sebuah kemiringan. Nah, kemiringan ini tidak lain adalah gradient yang menyatakan perubahan jarak terhadap perubahan waktu. Sekali lagi, ini adalah perubahan jarak terhadap perubahan waktu. Perubahan waktunya bisa kita ketahui dari pencatat waktu, sedangkan perubahan jaraknya kita tahu karena kita merancang kedudukan dari hydrophones ini yang digelar memanjang ke belakang. Sehingga dari selisih antara jarak dan waktu ini kita bisa mendapatkan kecepatan. Nah, kira-kira itulah ide yang digunakan untuk mendapatkan kecepatan dari perambatan gelombang akustik ini di medium yang kita ukur kalau kita tidak bisa melakukannya seperti yang kita lakukan di kolom air. Nah, walaupun demikian, ada kompleksitas yang kita hadapi mengingat mekanisme dari kedatangan gemah ini bermacam-macam. Ada yang langsung. atau direct arrival. Langsung dari sini, tentu makin kesana tentu dia makin lemah. Kemudian ada juga yang sifatnya adalah reflected, yang dipantulkan. Ada juga yang refracted, yang dibelokkan. Sehingga ketika kita membuat sebuah aproksimasi yang menghubungkan waktu-waktu kedatangannya, kita akan bisa mengidentifikasi beberapa hal di sini, yaitu gelombang yang langsung diterima, dia cenderung linear seperti itu. Kemudian di sini adalah yang dipantulkan, yang reflected. Sedangkan yang ini adalah yang refracted. Nah, dari kurva-kurva seperti inilah, kemudian nanti kolega kita, geofisikawan, bisa menginterpretasi secara presisi waktu-waktu kedatangannya. Nah, demikianlah ide untuk melakukan deteksi cepat rambat gelombang suara pada medium sedimen.